Baik sekarang kita lihat pada bagian tablet ya Di bagian laptop ini sudah aman Di mobile juga aman Nanti kita akan berikan sebuah menu tambahan Lalu disini juga aman Nah untuk bagian tablet ini gimana caranya Oke sekarang kalian pilih kolom Lalu disitu ada menu seperti setting ya Lalu kalian ganti kepada kolom seperti ini Nah maka akan seperti ini ya Jadi untuk yang kolom pertama dia akan lebih mengecil Nah untuk di bagian laptop itu akan Akan memiliki dampak yang sama ya Karena di bagian tablet ini kita ubah ya Jadi ketika kita undo aja Maka disini akan seperti ini Oke sekarang pertanyaannya gimana Agar di tablet ini dia memiliki ukuran yang berbeda Dan tidak memiliki dampak kepada laptop Oke jadi disini akan kita coba cari caranya Yang pertama adalah kita akan merombak bagian kolom tersebut Jadi di kolom ini kita akan buat seperti ini ya Nah tapi kan nanti akan berdampak seperti ini ya Ini terlalu ke tengah Jadi di dalam kolom tersebut kita perlu menambahkan sebuah div Oke 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 Setelah itu menunya ini bisa kita masukkan ke dalam div tersebut Nah seperti ini ya Oke 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 Lalu ini kan sudah kita bagi dua ya Jadi ketika di tablet dia tidak memiliki dampak yang begitu besar ya Kepada menu tersebut Jadi untuk menu nav block ini Sudah semestinya kita akan berikan sebuah fitur yaitu flex Dengan horizontal Lalu kita kasihnya seperti ini Oke Karena sekarang kita belum memiliki lebar dari menu div tersebut Jadi kita perlu memberikan lebarnya misalnya 500 Oke seperti itu ya Jadi disini kita punya bagian menu seperti ini Dan juga disini ada bagian menu untuk Sorry untuk button get started Oke Nah disini saya akan coba pada bagian menu nav block ini Untuk memberikan jarak kepada logo tersebut Agar tidak terlalu dekat Jadi disini bisa kita tambahkan padding aja Sekitar Sorry 40 Oke Nah nanti disini kita baru hapus paddingnya Di menu div ini Paddingnya kita hapus jadi 0 Oke Lalu disini lebarnya itu kita kecilin Misalnya jadi 400 Nah Jadi ketika di web Dia rapi Rapi Nah seperti ini ya Oke Nah untuk yang layout ini Ketika di mobile Saya ingin meletakkan logonya itu berada di tengah Nah jadi disini kita bisa meletakannya di tengah ya Nah untuk layout ini kita letakkan di tengah Seperti ini Oke Nah bagus ya Jadi layout ini juga kita letakkan di tengah Nah setelah itu kita coba publish kepada domain yang kita pilih Oke baik jadi sekarang kita coba refresh Lalu disini saya akan buka kepada mobile Seperti ini Juga ada mobile Mobile Juga ada tablet Rapih ya Juga ada laptop Wow Keren ya Nah Ini adalah bagaimana kita bekerja kepada Desain yang lebih responsif Agar memudahkan pengguna ketika menggunakan website kita Oke Semoga bermanfaat dan terima kasih Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Selamat menikmati